Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Evan Lumpstedt, yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang balas dendam dua gadis remaja kepada sekelompok psikopat bengis yang telah menggilir ladang pertaniannya. So, bagaimana alur cerita selengkapnya, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sekumpulan remaja yang tengah asyik berpesta di tengah hutan. Di sana mereka bersenang ria dengan meminum ciu dan mengkonsumsi obat hingga membuat mereka harus berhalusinasi berlebihan. Setelah pesta berakhir dua gadis yang bernama Kathy dan Sloan, sangat ingin ke kota New York untuk berbelanja. Namun sayangnya keinginan mereka itu harus tertunda, karena saat ini mereka sama sekali tidak memiliki uang yang cukup. Sampai karena hal itulah mereka pun memutuskan untuk bekerja di sebuah pertanian organik dan dibimbing oleh paman mereka. Dan diberitahu kalau paman Kathy dan Sloan ini bernama Jason, yang kebetulannya seorang agen FBI yang sangat hamfan. Keesokan harinya Jason pun membawa mereka ke tempat pemberhentian bis yang akan mengantarkan mereka ke pertanian organik itu. Lalu sebelum mereka berangkat Jason memberikan sebuah kode rahasia, dan setiap mereka berkomunikasi dengan Jason mereka harus menggunakan kata Apple. Dan diberitahu kalau hal tersebut sengaja dilakukan oleh Jason, agar ia siap-siaga jika ada suatu hal buruk yang terjadi kepada mereka. Setelah Jason pergi dan sambil menunggu bis jemputan, mereka menumpang pipis di kafe terdekat yang ada di sana. Namun tak lama setelah itu terlihat dua pemuda yang datang, dan mereka ini bernama Jet dan Lucas. Saat itu, Jet dan Lucas terlihat sangat tertarik kepada Kathy dan Sloan, hingga mereka memutuskan untuk mendekati keduanya. Lalu dalam perbincangan itu Kathy dan Sloan menceritakan tujuan mereka, kalau saat ini mereka akan berangkat ke pertanian organik. Dan kebetulannya juga ternyata Jet dan Lucas ini mengaku, kalau mereka adalah pemilik atau pengelola dari pertanian organik itu. Di sana Jet dan Lucas juga menawarkan tumpangan kepada Kathy dan Sloan, sehingga pada akhirnya mereka melanjutkan perjalanan bersama. Namun saat di perjalanan Jet dan Lucas malah membawa Kathy dan Sloan ke rumahnya, hingga mereka disambut sangat baik oleh seorang ibu di sana. Saat di sana, mereka diberi sebuah hidangan makanan dan minuman, yang membuat mereka tergiur untuk memakannya. Namun sayangnya makanan itu telah dicampur dengan sesuatu, yang mengakibatkan Kathy dan Sloan harus tak sadarkan diri. Dan meskipun pada awalnya mereka berusaha kabur dari sana, namun hal itu sia-sia karena Jet dan Lucas berhasil membawanya kembali. Keesokan harinya saat Kathy dan Sloan tersadar, mereka mendapati kalau mereka sudah terikat dan ditempatkan di sebuah boks. Saat itu, keduanya pun terlihat sangat histeris, karena mereka tidak pernah menduga akan seperti ini. Lalu tak lama dari itu terlihat Jet yang datang ke sana, dan mengatakan kalau mereka ingin baik-baik saja maka ikuti perintahnya. Kemudian Jet pun menyuruh mereka untuk membersihkan diri, lalu menyuruh untuk menikmati fasilitas yang sudah tersedia di dalam boks itu. Hingga datang juga seorang pria tamfan yang bernama Boris, dan ia adalah salah satu dari kelompok psikopat yang bengis itu. Lalu saat di sana Boris mengambil ponsel milik Kathy, sehingga secara otomatis ia mengetahui kalau Kathy dan Sloan sedang dipantau oleh Jason, termasuk kode yang pernah dikatakan oleh Jason. Namun untungnya Boris yang sangat bengis ini tidak menyadari, kalau kode tersebut ternyata akan berganti setiap harinya. Sampai karena hal itulah ia pun mengirim pesan kepada Jason, dengan kode Apple itu, sehingga itu artinya kalau Kathy dan Sloan baik-baik saja. Tak lama setelah itu ketika Kathy dan Sloan disuruh membersihkan diri, tiba-tiba saja datang seorang sheriff yang bernama Andrew. Saat itu mereka berdua pun menduga, kalau sheriff Andrew datang untuk membawa dan menyelamatkan mereka. Namun sayangnya dugaan mereka itu harus salah, karena sheriff Andrew ini ternyata salah satu komplotan dari psikopat sangat bengis itu. Dan lebih parahnya lagi si sheriff ini langsung masuk menemui Kathy, lalu menanam benih paksa Kathy dengan sangat gagah. Dan dari sini terungkap kalau Kathy dan Sloan ini sengaja mereka jebak, untuk dijadikan sebagai pemuas, dan melayani semua penduduk pria yang ada di sana. Tak lama kemudian terlihat seorang pria lainnya yang sengaja berkunjung, dan secara langsung menanam benih dan menyakiti Sloan di dalam box itu. Lalu selang beberapa waktu terlihat juga seorang pria bertopeng binatang yang datang, hingga secara spesial Jet dan Lukas mempersembahkan Kathy dan Sloan kepadanya. Sampai karena perawakan Sloan yang terlihat lebih berisi dan padat, pria bertopeng itu memilihnya untuk ditanam benih paksa. Di tempat lain terlihat Jason yang sangat khawatir, karena Kathy dan Sloan tidak kunjung pulang. Saat itu, Jason sadar kalau Kathy telah mengirim pesan dengan kode yang salah, sehingga ia curiga telah terjadi sesuatu kepada keponakan tercintanya itu. Lalu Jason yang seorang FBI pun memutuskan untuk segera melapor, dan memberitahukan hal ini kepada polisi setempat yang ada di daerah itu. Namun kebetulannya polisi yang menanganinya adalah Sheriff Andrew, sehingga laporan yang diberikan Jason ditanggapinya dengan biasa saja. Apa yang membuatmu pikir mereka telah mengambil? Ya, saya pikir mereka telah mengambil. Karena sangat khawatir Jason pun memutuskan untuk menyelidiki sendiri dengan mendatangi kafe yang ada di dekat pemberhentian bis itu. Lalu di sana Jason mendapatkan informasi dari pelayan toko, kalau sebelum Kathy menghilang mereka bersama dua orang pria, yang menggunakan mobil pickup berwarna biru. Mobil pickup? Oke, terima kasih. Di balik itu ternyata kabar kalau Kathy dan Sloan adalah keponakan anggota FBI, sudah diketahui oleh keluarga psikopat bengis itu. Sehingga akibat dari itu kini Boris datang kembali kepada Kathy dan Sloan, lalu memarahi mereka karena telah dibodohi tentang kode rahasia itu. Lalu setelah itu Kathy mendengarkan pembicaraan Boris dan Jet, kalau mereka tidak akan membiarkan FBI mengacak-ngacak tempat mereka. Selain itu mereka juga berencana akan menghabisi Kathy dan Sloan untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya terlihat salah satu pria yang ditugaskan oleh Boris untuk menjaga Kathy dan Sloan. Sementara mereka sendiri sedang mempersiapkan rencana bengis untuk menghabisi Kathy dan Sloan. Di balik itu Kathy juga memiliki sebuah rencana melarikan diri dengan merayu pria itu menggunakan badi yang sangat indah itu. Hingga setelah Kathy berhasil menghabisi pria itu, ia pun segera membuka rantai yang mengikatnya. Tak lama kemudian terlihat Sheriff Andrew yang datang dan mendapati jika Kathy dan Sloan sudah tidak ada di sana. Dan napisnya lagi, Kathy dan Sloan secara diam-diam berhasil membawa kabur mobil sang Sheriff untuk melarikan diri. Namun saat di perjalanan mereka melihat dua wanita malang di pinggir jalan dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Sampai karena hal itulah rasa murka pun mulai muncul di benak mereka, sehingga mereka memutuskan kembali untuk balas dendam. Dan sebelum kembali mereka pergi ke sebuah toko bangunan untuk membeli peralatan yang bisa mereka gunakan untuk membalas dendam. Setelah dirasa cukup Kathy dan Sloan pun pergi ke rumah Boris, dan kebetulannya si Boris yang bengis ini baru saja pulang. Lalu tanpa ia sadari kedua gadis ini melemparkan sebuah bola berduri yang pada akhirnya berhasil melumpuhkan Boris. Boris yang sudah tak berdaya pun kemudian diinterogasi tentang identitas pria bertopeng hewan sebelumnya. Lalu setelah mendapatkan informasi yang cukup, Kathy dan Sloan pun kemudian menghabisi Boris dengan cara yang amat sangat brutal. Setelah beberapa saat terlihat Jason yang tiba di rumah Boris, dan ia mendapatkan informasi bahwa pemilik mobil pick-up biru itu adalah Boris. Kemudian ia juga mendapati kalau Boris sudah tewas mengenaskan, sementara Kathy dan Sloan menuju ke target selanjutnya menggunakan mobil Boris. Setelah sampai mereka pun akhirnya bisa melihat wajah asli dari pria misterius yang bertopeng hewan itu. Lalu setelah berhasil melumpuhkannya, Kathy dan Sloan pun membalaskan dendamnya dengan menyeret pria itu dan membakarnya saat kondisinya sedang sekarat. Di sisi lain Jason memutuskan untuk menemui Sheriff Andrew untuk mengetahui informasi terbaru tentang Kathy dan juga Son. Namun akhirnya semua kejahatan yang dilakukan oleh Sheriff Andrew harus terbongkar ketika Jason menghubungi ponsel Kathy, dan ia mendengar suara nada dering ponsel Kathy di saku sang sheriff. Saat itu Jason pun disandera oleh sang sheriff, namun tanpa serif sadari ternyata Kathy dan Sloan sudah mengintainya sejak awal. Sampai akhirnya ketika Sheriff Andrew lengah, mereka pun mengambil kesempatan untuk segera melumpuhkannya. Sampai setelah mempermainkan sang sheriff, Kathy dan Sloan pun menghabisinya dengan sangat sadas dan juga brutal. Kemudian mereka menyuruh kedua gadis malang itu untuk membebaskan Jason, dan mereka tidak memberitahukan kejadian sebenarnya kepada Jason. Lalu mereka juga langsung bergegas menuju ke target terakhir, yaitu Jack dan Lucas untuk melakukan balas dendam. Sesampainya di sana Kathy dan Sloan membius mereka, dan menempatkan mereka di tempat yang sama dalam kondisi terikat. Saat itu, Kathy dan Sloan pun kemudian memulai aksinya, dengan memukuli Jack sampai tewas di hadapan ibunya. Lalu mereka juga akan memberi kesempatan kepada Lucas untuk tetap hidup, namun dengan syarat harus menghabisi ibunya di hadapan mereka. Namun ternyata kedua gadis ini memutuskan untuk menghabisi Lucas, karena Lucas tidak sanggup untuk melakukannya. Sementara ibu psikopat yang sangat bengis ini, ia dihabisi Kathy dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Sampai pada akhirnya Kathy dan Sloan pun berhasil membalaskan dendamnya, kepada sekelompok psikopat bengis yang berbuat keji kepadanya. Di akhir film kita diperlihatkan kepada Kathy dan Sloan yang pergi ke kota New York, untuk mewujudkan impiannya berbelanja di sana. Lalu, film pun selesai. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film. Terima kasih sudah nonton sampai akhirnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhirnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhirnya. Terima kasih.